Pemirsa sebanyak 2.777 pelanggaran lalu lintas tertangkap kamera Edley selama satu minggu terakhir. Pelanggaran ini beragam mulai dari pelanggaran lalu lintas hingga pengendara yang tidak mengenakan helm. Selama 25 hingga 31 Oktober 2022, kamera Edley Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi menangkap 2.777 pelanggaran lalu lintas di kota Jambi. Pelanggaran ini beragam mulai dari marka dan rambu jalan, tidak menggunakan helm dan bergendara sambil menggunakan handphone. Kasat Lantas Polresta Jambi, Kompol Aulia Rahmat mengatakan dari 2.777 pelanggaran itu, sebanyak 170 sudah melakukan konfirmasi dan 32 diantaranya telah melakukan pembayaran. Dalam aturan Edley ini, jika pelanggar tidak melakukan konfirmasi, maka akan dilakukan pemblokiran STNK dan diketahui saat pelanggar akan membayar pajak. Akibat dari pemblokiran ini, nantinya pelanggar tidak bisa melakukan urusan administratif seperti membayar pajak, balik nama, dan lainnya, karena data telah diblokir untuk urusan administratif. Pihaknya telah berkoordinasi dengan SAMSAT untuk pelanggar harus menyelesaikan urusannya terlebih dahulu ke Sat Lantas Polresta Jambi, baru dapat melakukan urusan administrasi di SAMSAT. Saat ini di kota Jambi terdapat 8 titik Edley, diantaranya Simpang Sukarejo, Simpang Adipura, Simpang Talang Banjar, Simpang Jelutung, Simpang Bang Mandiri Jelutut, Simpang Bata, Simpang BI Telanai, Simpang PAL 10. Di Pasan Jaya, Jek TV melaporkan.